Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir! Allah wabarakatuh! Allah wabarakatuh! Al-Ujah, Miki Nabi Kulimakan. Al-Waqib, Miki Nabi Kulimakan. Viral video Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, bersama 3 orang lainnya, bergaya seperti teroris, dari 4 orang, termasuk Ujang Hamdun, 3 orang diantaranya mengacungkan senjata laras panjang. Video itu kemudian viral dan mengaitkan mereka sebagai ek trimis yang tergabung dalam ISIS, organisasi teroris. Belakangan, Ujang Hamdun mengklarifikasi. Video tersebut dibuat untuk konsumsi pribadi dan hanya candaan saja. Dia menyebut, di video itu, bersama 3 temannya, dia hendak pergi ke Pondok Halimun untuk berburu pada 2 Maret. Senjata yang ditenteng pun bukan senjata api melainkan senapan gas dan senapan angin. Pasalnya di atas Pondok Halimun tersebut, tempat berkebun Ujang Hamdun dan Rojak Daud yang merupakan aktivis pertanian. Saat mobil yang dikendarainya mogok, keempatnya, yakni Ujang Hamdun, Rojak Daud, David dan Anton berhenti dan memesan kopi, nah disitulah video dibuat. Tujuannya untuk motivasi kita sebagai muslim, tidak untuk apapun. Terkait viralnya video itu, pihaknya dianggap tengah latihan militer jihadis atau ek trimis yang akan makar terhadap negara, Ujang Hamdun pun menyebutnya hanya persepsi saja, dan DIM 0607 Kota Sukabumi, Letkol Infantri Deddy Arianto membenarkan, bahwa senjata yang dipegang oleh ketiga pemuda salah satunya sekjen MUI Kabupaten Sukabumi tersebut jenis senapan angin. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala video yang keredar yang bersangka warga Indonesia terkait dengan video tersebut. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan informasi bahwa apa yang tak di gunakan dalam video tersebut terutama di kitab Banyu Allah dan ini semua senapan angin ini senapan angin dan ini semua senapan angin dan ini salah satu dulunya. Bahwa di video tersebut, mohon maaf, saya lagi kami buat atau kekonsumsi di internal kamil di rumah kita semua di internal kamil dan ternyata ini video ini ternyata ada yang membagikan tadi meresankan masyarakat sekali pohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan hari ini sekali lagi kami berharap kepada semua keluarga untuk jangan lupa seperti kami dan ini saya akan gabung. Dan kami sekali lagi sudah terakhir dengan kondisi keras teroboh kekawaran atau melawan gak semata-mata membeli kekonsumsi di dalam hari. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan senjata ini semuanya adalah senjata-senjata angin dan kami serahkan sebelumnya hari ini BPSI Polri untuk diambil di visita dalam rangka untuk membelajar semuanya terakhir sebesar-besarnya keri dan seluruh jajah keri dan seluruh jajah kepada kami untuk pelakuan pembinaan saya raksasa bern hugman dan berkulasan dan juga Pada pandang BIM, untuk menjadikan pembelajaran bagi diri saya, pelajar masyarakat, bahwa pemerintah tersebut juga berbahaya. Jadi kita untuk semuanya kan gitu. Jadi semoga pembelajaran bisa sekarang memiliki edukasi bagi kami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!